Kalau orang Banjar ini sukanya, kalau kue tradisionalnya pasti manis-manis. Berarti berapa macam pianin lah. Ada laksa, lopes, kakoleh, putumayang, kuracit, nasi kabuli. Oke, selamat menikmati. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Come and fly away with me, come and fly away with me, come and fly away with me, come and fly away with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kulakiu. Nah, hari ini Kulakiu Ulun ada di Pantas Kumpul. Tepatnya di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hari ini Kulakiu, kita kulineran lagi. Nah, di Kumpul ini ada makanan khas Banjar Kulakiu. Oke, Kulakiu, tanpa lama-lama kita masuk luarnya ya. Oke. Terima kasih telah menonton! Laksa ada keaman? Belum caksang. Wuuuh! Kalau yang ini apa namanya? Kutumayang. 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 Naya pingin yang mana, Nah? Di Bemaang. Dav class, kutumayang. Nah, Bemaang. Relana 50.1 lah. Kutumayang. Tadi olin ini aja, Nah. Apa tadi namanya? Yang putih ada? Yang putih ada? Nah, yang putih aja, L Unf. saya selesai, jangan lupa subscribe, like, dan komen banyak disini itu dia kuas santan mau ini itu apa mau tapi apa mulai jam berapa, pengen buka? ya sembi ada siang juga lah sampai jam berapa? sampai jam 2 jam 2an lah gulanya yang merah biasa yang merah gulanya merah lawas loh yang menjualan sini selain di sini ada cabang ada dak nah kita nikmati dulu aku lagi hari ini kita makan makanan khas suku banjar kuracit atau putumayang ini dari tepung ini ya nah ini gulanya gula merah tapi ada santannya kalau ini ini apam gulanya gula merah gula merah gula merah kita coba yang pertama ini kulak yu kuracit nah bismillah ini suapan pertama buat kulak yu bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim gula merah dikampur jadi ini enaknya hangat-hangat dimakan nih ini 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 kalau ini hingga campur santan kalau apam nih langsung gula merah pasti manis banget seperti dulu yang ngulun bilang kalau orang banjirnya sukanya kalau kue tradisionalnya pasti manis-manis di video yang dulu Hai enak kalau gula merah terlalu manis banget saya enggak terlalu suka manis banget coba kita mix sama ini enak enggak pakai gula santan aja kalau yang enggak suka terlalu manis enak pakai ini gula santan ini kalau apam nih ini cendol kapaman ini cendol atau kokola atau kokola yang orang sini nyembat kalau cendol ini kan biasa gua enggak 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 laksa nih ada bawang-bawang gorengnya berarti ini gurih nih kita coba ya suapan pertama buat kulakiu bismillah hmm yuk sini aduh ampun enggak manis enak uberarti disini sedia masakan banjar disini betul 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 iyalah paman masakan orang banjar disini masakan orang bahari barat disini ah hebat ini pakai lombok kau enggak kan nah berarti ini jalan-jalan sekumpul ini kulakiu dan dekat dengan pasar Rido jadi jalannya agak-agak macet uberti paman bisa terima pesanan berarti paman lah nah kulakiu kalau mau pesan bisa aja sini langsung terazi hmm 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 Alhamdulillah Nah itu ada fare, ada ini lamang Kalau ini, nah ini dia laksa Itu Tokoleh atau cendol Sama itu tadi puracit Puracit itu ada dua macam Ada yang agak coklat Sama original Nah itu ada Sama low fish Jadi Semuanya ini Manis kecuali ini, laksa Yang burit Kalau ini fare, pemenlah Ambil pemenlah Nah tukar pemennya Berapa pemen pemen pemen? Ini berapa pak? Berarti berapa macam Pian inilah Ada laksa, lopes, kakoleh, putu mayang Puracit Nasi kabuli Nah Paman, ini dua Pare Wadai pare Harganya standar kulakiu Dua belas? Dua belas Nah Terima kasih Paman lah Paman Minta rela ulun lah Semoga jualan Pian lah Haris manis Oke kulakiu Sampai disini dulu Video ulun hari ini Semoga video ini Bermanfaat Nah bagi kawan-kawan Yang ada di Kabupaten Banjar Martapura Sepumpul Wih datang aja ini Di depan Pasar Ridho Jalan Sekumpul Beliau buka dari jam 9 Sampai sekitar jam 2 Sampai ketemu video Berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax